...nausumalodo panjang, nukeran dapan, sawatera bulan katompernagen, memiliki rasa keluarga kota Sukabumi. Eta kaya anteng, alantarangkan, mengeratu salatu siswa SMA Negeri Hiji, kota Sukabumi, ngalakonan sholat istisko atau sholat mentah hujan di lapang sakola. Guru jengsiswa ngalakonan sholat istisko, turtangga doa baparengan pikin mentah hujan, anu dipaju di lapang sakola. Eta siswa katut guru, tembong husun naker, turtaleah papanasan pikin mentah hujan. Pangnek itu tisaprak opat bulan katompernagen, sawatera wawangkon di kota Sukabumi, nandangan usumalodo panjang, rengse ngalakonan sholat istisko, ditulikan ku ngadu ababarengan mentah hujan ngecerak di wawangkon Sukabumi. Liantik itu usumalodo panjang, nukeran dapan di kota Sukabumi, ngalantarankan warga sesetencai bersih pikin nyumponan kabutuh sapopoe. Di Sagedengin Eta, mengeratu 100 hektare sawah milik patani nandangan pusoh atau gagal panen balukar ngahgar. Yang kami tahu, kekeringan itu yang pertama ada di wilayah Baros, itu udah kekeringan. Terus di wilayah tadi juga, di Sikamial itu, kekeringannya udah mulai kayak sawah-sawah itu udah ngering. Terus kayak air itu nggak selancar bulan-bulan tahun-tahun kemarin. Sejeroning gitu, Kepala SMA Negeri Hiji Asep Sukantang Ngecesken, etak kegiatan tadi lakonan sangkan siswa ngajadikan usumalodo salakuatikan pikin dirina. Upaman yang harapan kayaan alam sarupak itu, siswa diperdi sangkan harideng sarolat istisko jengadarung ababarengan, sangkan hujan dei, turta lewi mihaat kanalingkungan di Sabu Derenana. Melaksanakan sholat istiko, meminta supaya diturunkan hujan, kita berdoa kepada Allah, semua elemen masyarakat dilibatkan, ayo kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita melalui sholat istiko. Pihak Nami harap hujan bisa segancang nangari rincik, turta kayaan lahan anungah gar di Sababara Wengkon, bisa segancang nasabihara sabihari dei. Kukituna, opatani bisa ngagar apdei sawahna. Budi Setiawan, Bandung TV